Kembali di Breaking News, pemirsa kami akan kembali hadirkan kesaksian dari ayah Brigadir Yosua Samuel Kutabaran. Seharinya anak saya yang paling buruk Susti Reja atau Mahareja Rizki menceritakanlah kepada kami keluarga bahwasannya permalim yang ada disuntikan ke tubuh almarhum berdosiskan 24 jam. Otomatis keluarga termasuk tante-tantenya mengambil isnyatif untuk menambah permalim. Bila mereka ataupun meninformasikan ke pihak medis Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk mencintai pertolongan disuntikan permalim ke tubuh anak kami almarhum. Pada hari Minggu tanggal 9, tanggal 10 pada hari Minggu. Saya waktu itu datang ikuti medis berada di luar rumah bersama dengan para pelayat. Jadi masuk datang waktu itu si Pasar Ibu beserta Burunadia datang ke rumah untuk menambahkan permalim. Saya di luar sesudah ditambah permalim kami di luar waktu itu saya belum mengetahui luka-luka tambahan. Sesudah sore hari adik saya rohani menunjukkan foto-foto foto-foto muka luka tambahan yang ada di tubuh almarhum. Saya melihat beberapa tambahan lagi muka yang ada di tubuhnya. Sampai saya bilang sama adik kibar saya rohani, loh masih ada tambahan ya, kok bisa jadi begini. Pada waktu itu saya lihat luka tambahan di rusuk kanan, memar, rusuk kiri ada memar. Ada lagi luka di bahu agak kanan atas dan jari-jarinya kelilingking dengan jari manis, hampir putus nampaknya di foto itu. Dan di kaki sebelah kanan ada luka berupa luka sayatan. Sampai saya menangis lagi pada saat itu waktu melihat luka tambahan itu. Sesudah hari Seninnya, diadakan lagi acara adat untuk pemakaman, mulainya tepat jam 10 pagi. Dimulailah acara adat, menjelang jam 2 siang pada tanggal 11 2022. Waktu kami masih mengadakan acara adat, datanglah dari dalam rumah memanggil saya untuk masuk ke dalam rumah. Saya lihatlah di dalam rumah sudah ada Pak Pendeta dari gereja di tinggi, Pak Ito, Pak Leonardo, Pak Sinaga, Kabupan Jambi, beserta anak saya, Reja. Datang Pak Leonardo langsung mengutarakan, meminta maaf, Pak, acara pemakaman secara dinas tidak bisa dilaksanakan. Saya tertegun pada saat itu, kok bisa begitu, Pak? Ada kabar dari mages bahwa almarhum administrasi tidak lengkap. Jadi saya merasa bingung administrasi apalagi yang tidak lengkap saya dalam pikiran administrasi apa, Pak? Itu adalah kabar ataupun perintah dari mages. Yang tepatnya perintah dari mages itu Pak Leonardo tidak mengutarakan siapa yang memerentahkannya. Jadi langsung saya ajak Pak Pendeta beserta anak saya, Reja, untuk keluar melakukan acara ibadah untuk penyerahan jenajah kepada pihak Bu Reja. Sesudah kami selesai acara ibadah penyerahan jenajah kepada gereja, pada sore harinya kami langsung mengantar almarhum ke pemakaman di daerah Sumi Bahar. Selesai pemakaman kurang lebih jam 5 antara jam 5 sore jam 6 kami langsung pulang ke rumah. Sesudah di rumah, semua marga hutabarat yang ada kumpulan kami di Sumi Bahar langsunglah kami di sana mengadakan acara ada lagi. Jadi acara adat, acara adat secara bahasa batang itu mangan undahan sipepait. Artinya biar jangan terulang lagi peristiwa macam itu. Jadi sesudah kami selesai mengangang acara adat tadi, sudah lepas maghrib kurang lebih, saya masuk ke rumah. Rumah dinas ini dua pintu, dua-duanya kami pakai. Jadi di ruang sebelah kanan, anak-anak keponaan beserta adik ipar saya. Ya sedangkan yang sebelah kiri, saya sedang sederhana duduk, sedang duduk di sebelah. Tiba-tiba, tiba-tiba segerombolan polisi, ada yang berpakaian dinas, ada yang berpakaian sipil, masuk menerobos ke ruang sebelah. Di tempat adik ipar saya berserta keponaan istirahat. Saya dengar suara berumurung. Ada yang saya dengar itu disuruh tutup borgen, tutup pintu. Ini siapa semua? Tidak boleh memosting, tidak boleh begini, tidak boleh pakai HP. Jadi saya mendengar ini, saya mendatang ke sebelah. Sedangkan saya dengar lagi waktu itu adik saya rohani sampai marah. Ini ada apa kalian masuk ke rumah orang dalam keadaan begini, tidak ada kata kerama. Kalau kalian itu muslim, assalamualaikum. Kalau kalian itu kristen, salon, pakai kata kerama masuk ke rumah orang. Orang itu nampaknya begitu menutup borgen pintu, langsung pagar betis, saya datangin ada apa ini? Kok begini cara masuk ke rumah orang? Akhirnya orang itu agak reda, saya lihat di pintu sebelah sudah mendekat ronggongan lagi, ronggongan Pak Rikjen Hendra Kurniawan beserta kawan-kawannya. Jadi Pak Hendra mengutarakan kedatangannya itu untuk menyampaikan koronologi meninggalnya almarhum Joshua. Jadi saya persilakan masuk ke rumah, saya ambilkan kursi, saya persilakan duduk. Yang duduk waktu itu Pak Hendra ada di sebelah kiprinya, saya lupa namanya, tidak begitu saya perhatikan namanya waktu itu. Berpakaian dinas, saya lihat dari pakaiannya dari peropam juga. Jadi yang tegak dekat pintu banyak polisi berpakaian sipil dan campur berpakaian dinas. Jadi datang Pak Hendra menanya saya, ibu dan anak-anak di mana Pak? Saya panggil istri saya beserta anak-anak. Ya kiranya anak-anak dan istri bapak di sini untuk mendengarkan koronologi kematian si Joshua. Sedangkan istri saya masih berada di belakang untuk mengganti pakaian. Jadi saya panggil kami duduk barengan anak-anak, sesudah itu Pak Hendra menceritakan koronologi yang terjadi di Dura Tiga. Seperti yang saya bilang tadi, datanglah Pak Hendra ini. Ibu putri beserta renggongan pulang dari Magelang, termasuk tradisi Cual Merhum dengan anak buahnya yang lain. Mampir ke rumah Dura Tiga untuk melaksanakan PCR. Soalnya memang begitulah tradisi ataupun aturan di rumah Pak Ferdi Sambo. Barang siapa yang sudah keluar kota harus menyadakan PCR dan diisolasi mediri. Sampai ada hasil yang resmi dari PCR. Di waktu menunggu PCR dari tim kesehatan COVID, Ibu putri masuklah ke dalam kamar untuk mengadakan perserahatan. Pada saat itulah masuk si Almarhum ataupun Joshua ke kamar Ibu putri untuk berbuat tidak semenoh. Jadi Ibu putri mencerit si Almarhum keluar dari kamar dalam keadaan pamit. Pas di depan pintu kamar utama ataupun di depan pintu Ibu putri, kamar Ibu putri, dari lantai dua turun si berada ini menanyakan ke Almarhum, ada apa bang? Jadi Almarhum tidak menjawab dengan omongan. Dia langsung mencabut senjata, menembak si berada E. Jadi saya tanyakan, siapa yang pertama menembak Pak? Mohon izin. Yang pertama diserahkannya lah omongan itu ke kasat, kasat kristin kalau gak salah dari Jakarta Selatan. Si kasat inilah yang menerangkan selanjutnya bahwa terjadi tembak-menembak, yang menembak duluan itu Almarhum. Ada yang kena si berada E? Tidak ada Pak. Jadi jarak tembak 5 sampai 7 meter. Kalau 5 sampai 7 meter itu saya rasa tidak mungkin tidak ada yang kena. Jadi dalam hal ini, sesudah Almarhum menembak, menembaklah si berada E dengan tembakan 5 kali. Semuanya mengena. Jadi saya bilang, masa tidak ada anak saya yang menembak duluan yang kena itu si berada E? Datanglah si yang dari Jakarta Selatan membilahkan bahwasannya si Almarhum itu menembak dengan keadaan panik. Dan menegang senjata pun dua tangan. Jadi saya bilang, mohon maaf Pak Jenderal, saya ini tidak mengerti soal tembak-menembak. Mana lebih akurat menembak dua tangan atau satu tangan? Yang setahu saya ya lebih akurat dua tangan. Jadi datang lagi yang kasat dari Jakarta Selatan. Dia itu kan Almarhum dalam keadaan panik. Jadi tembakannya tidak terarah. Ada di dinding, ada di tangga. Pemirsa, baru saja kita dengarkan kesaksian dari ayah Yosua Hutabarat, Samuel Hutabarat, yang kami rekam beberapa saat yang lalu. Dalam kesaksiannya dalam sidang dengan tradaku Ariki Rizal dan Kuat Maruf hari ini, ayah dari Brigadir Yosua kembali diminta menceritakan momen saat keluarga Brigadir Yosua menerima jenazah dari Yosua Hutabarat pada saat keluarga masih berada di Jambi, di mana saat itu ayah Brigadir Yosua kembali menceritakan sempat dilarang untuk melihat jenazah dari putranya. Dan pemirsa, kita kembali saksikan kesaksian dari ayah Brigadir Yosua Samuel Hutabarat, yang baru saja kita saksikan beberapa saat lalu. Sementara ini adalah visual di ruang sidang saat ini. Kembali kami informasikan pemirsa bahwa sesuai dengan keputusan dari Majelis Hakim bahwa sidang pemeriksaan saksi digelar atau bisa disiarkan secara live namun tanpa audio. Untuk hari ini, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi digelar untuk dua terdakwa yaitu Riki Rizal dan Kuat Maruf. 12 orang saksi akan diperiksa pada hari ini dan hampir sama seperti kemarin, keluarga dari Brigadir Yosua akan memberikan kesaksiannya hari ini. Tadi kita sudah dengarkan potongan-potongan kesaksian dari ayah Brigadir Yosua Samuel Hutabarat. Dan saat ini nampaknya kekasih dari Brigadir Yosua, Vera Siman Cuntak, tengah memberikan kesaksiannya. Kemarin dalam sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Vera Siman Cuntak sempat memberikan kesaksian bahwa Yosua sempat bercerita bahwa dirinya pernah diancam oleh Kuat Maruf. Apakah kemudian fakta ini akan kembali diceritakan oleh Vera dalam sidang hari ini? Kita tentunya akan nantikan bersama apa saja kesaksian yang diberikan oleh Vera Siman Cuntak dalam sidang hari ini. Dalam pemirsa kami akan kembali hadirkan kesaksian dari ayah Brigadir Yosua Samuel Hutabarat yang direkam beberapa saat yang lalu. Tanda lagi, itu kan Pak, bisa saja ditembakin itu. Dengan refleks saya yang ngomong, bisa saja ditembakin. Yang penting pembuktiannya. Di sana kan rumah dinas, Pak. Kita itu enggak usah berdua. Di sana kan rumah jenderal. Setahu saya rumah jenderal itu pengamanannya termasuk CCTV sangat lengkap. Masa tidak ada, itu aja di kereksa, Pak. Jadi datanglah si kongres yang di sebelah kiri, Pak Hendreni. Ngomong, Pak Utabarat, memang itu rumah dinas. Rumah dinas itu tidak lengkap CCTV-nya. Saya bukan bilangnya tidak ada, tidak lengkap. Itu diperiksa, itu CCTV yang mengarah tangan utama. Pasti itu tahu kita semua, apa kelakuan, apa perbuatan yang sebenarnya di sana. Enggak usah kita berdebat-debat. Dibilang itu. Jadi datanglah si Pak Hendreni, yang di samping Pak Hendreni. Memang di sana tidak ada CCTV menarah sana. Istilah saya sepontan menjawab dengan keadaan nada marah. Hei, kamu bilang di situ tidak ada CCTV. Ini lingkungan sekolahan. Di tiap lokal sekolahan ini, di pintu gerbang sana pun ada CCTV. Ayo ke kantor. Kita ke kantor, kita lihat itu di kantor. Kita buka CCTV. Nampak nanti di sana, jam berapa, berapa orang yang datang di sini. Masa di situ tidak ada CCTV, rumah jenderal, sampai marah lah istilah saya. Jadi sesudah itu, Pak, apa namanya, Kongres tadi, merasa tidak nyaman duduk lagi. Dia pamit sama Pak Hendreni, purniawan, pamit keluar dari ruangan. Ataupun pergi ke halaman. Jadi tidak lama lagi, Pak Hendreni pamit untuk pulang ke jam ini. Ya, memirsa kembali, baru saja kita dengarkan. Potongan kesaksian dari ayah Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat, yang kembali menceritakan momen pada saat ia melihat pertama kali jenazah putranya yang diantar oleh Brigjen Hendra Kurniawan. Dan memirsa kita saksikan kesaksian ibu dan adik Brigadir Yosua yang direkam beberapa saat yang lalu. Menambahkan sedikit atas kehadiran rombongan Pak Hendreni bersama rombongan yang lainnya yang berpakaian sipil atau penyidik dari baris tim. Mereka menyuruh kami untuk mengetahui bukti itu harus datang ke Jakarta. Sedangkan di sana, saya sebagai ibu yang sudah begitu hancur hati, memohon berulang kali kepada mereka, buktikan barang bukti yang sah, jangan cuma omongan atau kasarnya asbun, saya bilang. Karena sakit kesalnya saya, anak saya sudah dibunuh begitu sadisnya tanpa ada pemberitahuan dari atasannya ataupun semua rombongan yang ada dari Mbak Perdi Sambo karena kami pernah menghubungi mereka langsung nomor kami di blokir yang ada di rumah itu. Jadi saya sebagai ibu yang kehilangan anak-anak memang saya langsung marah. Kamu seorang jenderal, tidak usah banyak bicara. Karena saya yang melahirkan anakku, saya yang melidih anakku, dan saya yang membesaran anakku, saya tahu dengan karakter anakku. Kalau memang anakku meninggal di rumah atasannya, saya harusnya sebagai pendegang hukum akan menginformasikan kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa itu adalah anak buahnya yang saya bilang. Jadi mohon jangan banyak bicara, CCTV tunjukkan di sini sekarang. Tidak bu, ibu jangan memojokkan kami katanya. Kenapa saya memojokkan Bapak? Saya bilang kayak gitu sama Kompes Susanto. Kenapa? Kalau memang Bapak tak mau mendengar kami bicara, harus Bapak yang kami dengar bicara silakan keluar. Saya bilang gitu Pak. Tidak perlu banyak bicara di sini. Saya sudah kehilangan anak, saya sudah berbuka. Ngomong, bicara sesuai dengan bukti. Itu yang saya katakan waktu itu Pak. Mereka keringat jagung langsung keluar, keluar. Karena saya bilang juga, komunikasi saya dengan anakku ada di HP. Sekarang HP anakku tunjukkan. Langsung malamnya Pak, direta semua HP kami. Itu yang boleh saya tambahkan Pak dengan kehadiran rombongan Hendra Kurniaw. Terima kasih, Ibu Rosti. Saudara Yuni Artika, ada yang mau saudara tambahkan keterangan dalam orang tua saudara ini? Ya, ada Pak. Jadi yang pertama kali dihubungin Reza, itu saya memberitahu, katanya, Abang sudah tidak ada. Saya bingung di situ. Kok bisa? Tidak ada. Kenapa di Abang? Abang meninggal, Kak. Di situ makin tambah. Bingung. Kok bisa? Kenapa? Kejajannya gimana? Dia juga di sana kebingungan. katanya dengan ada yang khawatir. Dia cerita katanya kejadiannya ada baku tembak dengan temannya Richard. Terus saya nanya juga, gimana keadaan Richard? 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 Richard tidak ada. Kenapa? Di situ kan? Aku semakin curiga. Kenapa? Kok baku tembak satunya meninggal, satunya luka pun tidak ada di situ. Saya juga sudah suriga, Pak. Terus, kami melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp dengan Reza, menanyakan untuk makaman Almarhum Abang kemana, menggunakan baju apa, itu melalui WhatsApp dengan Reza. Terus, pas kedatangan kami ke Jambi sampai di Jambi sesuai dengan cerita dari Bapak dan Ibu, itu juga sama keterangan kami. Di situ, mereka membuahkan beberapa berkas yang yang saya perhatikan, ini ada beberapa yang salah identitas, ada yang tanggal umur Almarhum 21 tahun, terus di sini juga kejanggalan-kejanggalan semakin banyak. Di surat untuk penambahan formalin juga umurnya 21 tahun, kami juga ini gimana mereka membuat data ini berdasarkan informasi dari mana. Di sini ada sertifikat medis penyebab kematiannya, ini umurnya 21 tahun, keterangan cuma cedera lainnya tidak dijelaskan. Selain ayah dan ibu Brigadir Yosua, Tante Brigadir Yosua ikut memberikan kesaksian. Dan berikut keterangan yang direkam beberapa saat yang lalu. Dan keadaan posisi Almarhum itu di sini dikatakan terlentak ada luka lubang satu di dada terakhir. Terima kasih. Sekali kejanggalan-kejanggalan yang kami terima, yang tidak sesuai dengan kenyataan sekarang, kami juga sangat sedih dan kecewa karena dari keluarga Pak Sambo tidak ada menghubungi keluarga sampai saya minta, mama juga minta untuk mencarikan nomor anggota yang ada di rumah. Pak Sambo disambung untuk kita mencari tahu kenapa abang akhirnya adik kami Devi itu minta nomor salah satu ajudan yang kami tahu tadi, akhirnya gereja kasih ke Dek Devi, disitu ditanyakan gimana abang, dia cuma bilang katanya dia lagi cuti, tidak ada di tempat, tapi kenyataannya di CCTV yang beredar di Saguling itu, disitu ada si Dade dan dia sudah berbohong sama kami sampai kontak HP di telpon pun tidak diangkat oleh saudara Dadean itu, Pak. Terima kasih saudara Gini Artika. Dari saudara Devi Anita, Uta Barat. Sesuai yang dibilang kakak tadi, saya sempat menghubungi Dade, tanggal 8 Juli 2022, saya tanya ke Dadean, bang gimana kondisi abang saat ini, terus Dadeannya bilang maaf saya lagi lepas dinas, jadi tidak tahu kondisinya, karena cuma balas gitu, jadi saya telepon Dadeannya, tapi telepon saya ditolak. Dari saudara Sangga Parulian Sianturi, ada yang mau ditambahkan? Dari keterangannya Pak Uta Barat tadi? Semua sudah pas Pak, kemarin saya juga sudah terangkan, yang mau saya tambahkan, semoga pada saat ini semua yang hadir boleh jujur, itu saja Pak. Baik, terima kasih. Saudara Rohanis Manjentak, ada yang mau ditambahkan dari cerita Pak Samuel Huta Barat tadi? Apa perlu lagi saya ceritakan Pak dari awal? Silahkan kalau Ibu mau ceritakan, tapi kalau Ibu mau nambahkan, silahkan. Oh gitu ya, soalnya mungkin orang ini belum dengar ya Pak? Ya. Awal pertama kami menjemput jenazah almarhum ke Bandara Jambi, di sana sudah kami dengar berita itu dari reja, sudah mirip foto, foto yang ada di mukanya itu, jadi kami sudah ada merasa curiga. Di keraguan kami di sana, kami berusaha laik, kami laik dari mulai bandara. Di bandara itu ada mobil sipil yang disiapkan untuk mengangkat jenazah almarhum. Keluar dari bandara, lebih dari 50 meter, ambulan itu tidak dibunyikan serenenya. Sesudah lewat dari 50 meter dari kargo, baru dibunyikan sereneng. Di sana kami pun curiga juga, ada apa ya gitu. Sesudah itu, berjalan lagi 40 kilometer, baru ada mobil patwal mengkawal kami dari belakang. Di sana tambah curiga lagi. Terus nyampe di sungai bahar juga, itu yang sudah diceritakan abang tadi, diberikan surat yang mau ditandatangani itu. Eh belum, kami nyampe di sana abang belum ada, masih di sedimpuan. Nah mau diserahkan tadi surat penyerahan itu kepada kami, biar kami tandatangani. Tapi kami tidak mau menandatangani, karena itu bukan wewenang kami. Karena masih hidup orang tuanya almarhum. Jadi kami tunggulah. Kami bilang sama Pak Leonardo, serta rombongan yang dari Mabes, biar ditunggu orang tua dari almarhum. Sesudah itu, setengah 11 malam, baru orang tua almarhum sampai di sungai bahar. Nah itulah tadi yang diceritakan Pak Samuel. Sesudah itu, saya memang berusaha. Berusaha ya, biar kasus ini tidak tertutup dan tidak dikubur dalam-dalam. Hati seorang ibu itu pastilah. Pasti ini kasus, bukan kasus main-mainan lagi. Jadi kami berusaha memanggil media, telpon media. Saya telpon media dari Pemuda Batak Bersatu, PBB. Menyambung memang, tapi mungkin ada halangan di sana. Tidak bisa karena mungkin orang tua dari media PBB itu berhalangan meninggal. Jadi tidak bisa hadir. Nah terus, saya berusaha lagi nelpon dari Pelopor News. Saya telpon, kebetulan mereka juga datang. Kami ceritakan semuanya kejadian itu dan kejanggalan-kejanggalan tadi. Beserta foto-foto kami kasih tahu kepada media Pelopor News. Mereka bikin berita ini di Youtube mereka, di Pelopor News. Sekitar 2 jam dikirimkan ke kami, terus ada yang mengirimkan ke kami. Terus kami ser-ser ke grup-grup. Kami seberluaskan berita ini. Cuma hanya 2 jam waktunya berita ini. Langsung ditutup. Sesudah ditutup, saya bingung. Loh, banyak orang yang bertanya kepada saya. Kak, Tante, kok bisa ya? Beritanya kok langsung ditutup? Yang nggak bisa kami putar lagi. Katanya kan? Oh iya. Nggak lama kemudian dari Pelopor News langsung nelpon saya. Ibu Rohani, kalau ada nanti polisi yang nelpon ibu, bertanya kepada ibu, dari mana berita itu tahu? Bilang aja ibu nonton di Youtube Pelopor News katanya. Jadi saya bingung. Loh, lucu ya Bapak ini ya? Masa dibilangnya aku nonton dari Youtube sementara wajahku ada di sana? Bahkan aku yang diwawancara di sana bersama adikku. Pikirku kan? Sudah tuh. Di sana pun tambah curiga lagi. Gimana ini ya? Banyak kali ininya gitu. Jadi saya berusaha lagi. Ini saya harus perjuangkan ini. Karena ini kematian anak almarhum ini sudah memang sadis gitu kan. Jadi kita itu untuk aparat penegak hukum harus ditindak dan cuti. Tidak bisa kita biarkan gitu saja. Saya berusaha lagi nelpon dari media Tribun Jambi. Kebetulan Tribun Jambi juga nyambung. Mereka datang. Kami diwawancara pada siang tanggal 11. Sebelum pemakaman. Datang diwawancara sebentar. Berlanjut lagi. Kami karena kami tengok gak ada juga dari pemakaman secara kedinasan. Kami tambah bersedih lagi. Mas anak kami seorang polisi gak dikuburkan secara kedinasan gitu ya. Ada apa ini? Memang sedih juga. Kekuasaan mungkin itulah ya. Gak bisa lagi keceritakan Pak Sabna. Terus sesudah itu nyampe di pemakaman juga. Kami berusaha menunggu. Menunggu polisi. Gak ada juga. Sampai di pemakaman itu adalah sekitar 50 meter dari posisi pemakaman. Banyak polisi. Di sawitan itu. Tapi ke tempat kejadian ke pemakaman itu tidak ada satupun. Sesudah itu berusaha juga ngelepon dari media Tribun Jambi. Sesudah pemakaman. Datanglah Tribun Jambi. Keluarga sudah banyak juga yang pulang. Tinggal kami adalah sedikit ada juga edak sangga disitu pada saat itu ya. Dia wawancarai media lah kami disana di kuburan itu. Dari Tribun Jambi. Nah dia wawancarai. Habis itu, habis kami diwawancarai ada satu orang polisi ngambil foto untuk mungkin sehabis pemakaman. Foto almarhum itu dipoto-foto. Gak tahu untuk apa itu ya. Gak tahu jadi kami tambah bingung juga. Sudah itu kami balik ke ini, ke rumah duka. Nyampe disana banyak ngomong sama kami. Tapi, udah beredar loh berita-berita ini di televisi katanya. Udah beredar. Itulah kejadian itu. Terus sore itu sekitar kalau gak salah mungkin jam 7 lewat. Kita setengah 8 gitu. Itulah kedatangan Pak Hendra. Ya, seperti yang diceritakan Pak Sambo. Ya, seperti yang diceritakan Abang tadi. Ada yang mau ditambahkan lagi, Bu? Cukup, Abang. Cukup, terima kasih. Biar ada kebagian. Kalau Saudara Roslin MK Sumanjinta, ada yang mau ditambahkan dari cerita Pak Sambo yang tadi? Ada kebetulan, Pak. Dari awal kematian anak kami, Yosua. Saya minta memang sama Reja, agar fotonya dikirimkan. Dari situ kami melihat kejanggalan yang dibilang baku tembak ya, Pak. Dan dari situ juga saya komunikasi dengan Uni terus. Memantau perjalanan mereka. Dan saya bilang, setelah kami jemput tanggal 9 itu, saya bilang sama Uni, Yosua ini harus diautopsi ulang. Nanti kalau Bapak sama Mama sampai di Bahar, kita langsung bawa itu si almarhum untuk diautopsi ulang. Dan pada saat kami di perjalanan membawa jenazah almarhum, keluarga sudah kami suruh untuk menyediakan sarung tangan, Pak. Agar kami bisa membuka bajunya, rupanya itulah tidak dibolehkan oleh Leonardo. Memang pikiran kami, Tuhan memberi hikmah bagi kami ya, bagi keluarga untuk membokar kasus ini. Sehingga kasus ini boleh terbuka sekarang. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami, Tuhan memberikan hikmah kepada kami berpikir secara jernih. Dari mulai awal, Reja menunjukkan fotonya sama saya bahwasannya ini bukan baku tembak, tapi ini pembunuhan sadis. Itu dalam pikiran dan hati saya, hati kecil saya. Sehingga semuanya saya persiapkan. Sampai sarung tangan pun saya suruh edak ini untuk beli, biar jangan ada jejak tangan kami di tubuh almarhum. Itu aja Pak yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih. Pemirsa kembali kita saksikan inilah suasana terkini dari ruang sidang dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap untuk terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Beberapa saat yang lalu kami hadirkan sejumlah potongan keterangan saksi dari keluarga Brigadir Yosua yang sudah memberikan keterangannya pada pagi hari tadi. Salah satunya adalah ibunda dari Yosua Huta Barat, Rosti Siman Juntak, yang kembali hadir sebagai saksi untuk yang ketiga kalinya dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam keterangannya, ibu Yosua menyatakan bahwa keluarga sempat memohon kepada petugas kepolisian yang mengantar jenazah Yosua untuk menunjukkan barang bukti terhadap tuduhan pelecehan yang sempat dituduhkan kepada Yosua di awal kasus ini mencuat. Rosti Siman Juntak juga menyatakan bahwa setelah Yosua Huta Barat meninggal dunia, nomor telepon dari ibu Brigadir Yosua, kemudian juga suaminya Samuel Huta Barat dan anggota keluarga lainnya yang tinggal di rumah itu di blokir oleh semua orang yang, semua pihak yang tinggal di rumah atau di kediaman dari Ferdi Sambo. Termasuk tentunya dalam hal ini nomor mereka di blokir oleh Ferdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati. Tapi tidak hanya di blokir oleh Ferdi Sambo dan istrinya, namun nomor keluarga Brigadir Yosua juga di blokir oleh para ajudan dan asisten rumah tangga yang bekerja di kediaman dari Ferdi Sambo. Sehingga pada saat itu di awal meninggalnya Brigadir Yosua, pihak keluarga terutama orang tua Rosti Siman Juntak dan Samuel Huta Barat tidak bisa bertanya. Terkait dengan kasus kematian putra mereka, mereka tidak tahu harus bertanya kemana ataupun mencari informasi, mencari kebenaran sebenarnya apa yang menyebabkan kematian dari putra kebanggaan mereka. Selain ibu dari Brigadir Yosua, sejumlah anggota keluarga lainnya, mulai dari Tante dari Brigadir Yosua, kemudian juga kakak dan adik dari Brigadir Yosua juga turut memberikan keterangannya dalam sidang hari ini. Nah, memirsa kembali kita saksikan kesaksian adik Brigadir Yosua, Mahariza Rizki Huta Barat yang direkam beberapa saat yang lalu. 10 menit yang lalu, sekarang dilakukan pembersihan terhadap luka-luka karena ada beberapa bekas luka, ada beberapa bekas lubang tembakan. Saat dokter itu mengatakan ada beberapa bekas luka lubang tembakan, kombes propos itu saya lupa namanya, langsung menepuk bahu dari dokter tersebut, menarik dan bilang cukup dok. Mereka pergi sebentar menjauhi saya, mereka ngobrol-ngobrol, saya datangin kembali lagi dokter tersebut, saya bilang izin dokter apakah saya boleh untuk memakaikan pakaian al-wakum untuk yang terakhir kali. Dokter tersebut mengatakan, wah tentu boleh, kamu saudaranya, kamu adikandungnya, boleh saja, tapi nanti setelah selesai dilakukan pembersihan ini. Terima kasih dok, saya menunggu dan saya sempat izin sama kayaan emas saya, saya bilang izin kemandan apakah saya boleh memakaikan pakaian al-wakum yang terakhir kali. Kayaan emas saya waktu itu bilang, coba kamu izin terlebih dahulu sama anggota propos yang bertanggung jawab di sini. Dan saya menghampiri kombes tersebut, karena saya lihat beliau pakaian yang lebih tinggi, paling tinggi di sana dan propos, dia bilang, kamu tunggu dulu. Beliau masuk, kombes tersebut masuk, beberapa lama saya lupa keluar lagi, terus saya ranyakan lagi di teman kemandan apakah saya boleh memakaikan pakaian al-wakum yang terakhir kali. Terus beliau bilang, nanti lagi di suntik formalin, saya tunggu lagi, beliau saya datang lagi, saya bilang lagi, izin kemandan apakah saya boleh memakaikan pakaian al-wakum yang terakhir kali. Beliau masuk kembali, itu masuknya di situ saat itu lumayan lama, terus beliau keluar, saya tanyakan kembali, izin kemandan apakah saya boleh memakaikan pakaian al-wakum yang terakhir kali. Beliau mengatakan, udah kamu tunggu sini aja, itu seandainya sedang dipakaikan. Saat itu saya sedikit marah juga, saya bilang, izin kemandan saya ini adik kandungnya, saya saudara-saudaranya di Jakarta, apakah saya boleh memakai pakaian al-wakum yang terakhir kali saja, udah kamu tunggu sini aja. Saya bersih keras, dan sampai akhirnya dia bilang, saya gak tahu, tanyakan saja sama tim forensiknya, lalu beliau pergi. Saya yang keluar dari lobby forensik, saya menunggu, kurang lebih jam 4, saya lihat ada orang yang keluar dari langkah otopsi, membawa jenazah, saya lihat itu adalah al-wakum Bangyos. Saya mau buru-buru masuk, tapi pintu lobby ditutup langsung oleh anggota provos, saya izin kembali sama kombes tersebut, saya bilang, ingin kemandan, apakah saya boleh mengangkat abang saya untuk terakhir kali dalam peti, cuman dia bilang, udah kamu tunggu sini aja. Saya bersih keras lagi, terus beliau berkatakan, udah kamu tunggu sini aja, nanti selesai sendiri. Saya tunggu, dan sudah selesai semua, al-mahum masih dalam peti, sudah rapi, dikenakan pakaian jas, dalam peti, saya masuk, saya berdoa, dan saya berdoa, saya masih sempat mendengar ada yang seletuk dari luar, mengatakan, sudah belum sih, dengan ada yang sedikit tinggi. Dan saya tidak pedulikan mereka mau seperti itu, saya berdoa, ditutup, ditutup. Sepertinya, saya masuk ke dalam mobil jenazah yang disediakan oleh orang Yanma, kami berangkat ke kargo, pemerangkatan jam 10 pagi dari bandara ke Jambi. Dan selebihnya, kurang lebih sama seperti apa yang disediakan oleh Bapak dan Tante. Yang mulia, terima kasih. Itu ya. Sebelumnya, apakah saudara pernah berhubungan kontak atau ngobrol langsung dengan terdakwa Riki? Sempat, Bapak Pak Ali, yang mulia. Apa yang dibicarakan? Hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, yang mulia kayak, lagi lepas ya, harus hanya bercanda-canda juga di sekuling. Komirsa yang baru saja Anda saksikan merupakan potongan kesaksian dari adik Brigadir Yosua, Mahareza Rizky, Huta Barat, yang kembali memberikan kesaksiannya dalam sidang hari ini untuk terdakwa Riki Rizal, dan kuat ma'ruf dalam keterangannya, ketua Majelis Hakim sempat menanyakan apakah Reza sempat atau pernah berkomunikasi dengan Riki Rizal, dan dijawab bahwa memang pernah beberapa kali, namun tidak ada obrolan spesifik dalam komunikasinya dengan salah satu rekan kerja dari almarhum kakaknya Yosua Huta Barat tersebut. Dan memiliki Sabri News akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!